Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Wa ala hawla wa ala kuwata illa billah Anak-anakku kelas lima Sebelum pembelajaran kita mulai Marilah kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina s-sirat al-mustakim Sirata al-lazina an'amta alayhim Wairi almagdub alayhim Waladdalin Rabbi ufirli wal walidayya Walil mu'minina amin Raditubillahirrabba Wabil islami diena Wabimuhammadin Alhamdulillahirrahmanirrahim Tolong disiapkan alat tulisnya Tolong disiapkan tempatnya yang baik Buku tulisnya Karena ini juga pelajaran yang penting Oke Anak-anakku pada minggu yang kemarin Kita membahas tentang Biografi Atau profilnya Salah satu pendiri NU Yaitu Kiaya Jiwa Abbas Uwo Dimana beliau dilahirkan Dimana pesantren yang beliau dirikan Dan bagaimana perjuangan beliau Sehingga beliau mendapatkan julukan Pahlawan nasional Oke lanjut Pada pertemuan ini Kita akan membahas tentang amaliah Salah satu amaliah Salah satu kegiatan warga NU Yaitu Dibaan dan Managiban Yang mana kegiatan ini Sangat sering kali Atau bahkan setiap hari Atau satu minggu sekali Atau satu bulan sekali Di kampung-kampung kita Apa? Yaitu Dibaan dan Managiban Oke tolong disiapkan alat tulisnya Dibaan Adalah tradisi Membaca Atau melantunkan Solawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dibaan Adalah tradisi Membaca Atau melantunkan Solawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Pembacaan Solawat Dilakukan bersama Secara Pergantian Dibaan Biasanya Disebut dengan Jangkiahan Atau Berzanjen Dibaan Dibaan Biasanya Disebut dengan Jamkiahan Atau Berzanjen Kitab Maulid Diba Dikarang oleh Imam Wajiddin Abdurrahman Bin Ali Bin Muhammad Assyaybani Aszubaydi Yang terkenal Dengan julukan Ibn Diba Jadi Pengarangnya adalah Imam Abdurrahman Singkatnya Begitu Dan julukannya Itu Ibn Diba Merupakan Salah satu Dibaan Merupakan Salah satu Amalan Enku Setiap Malam Jumat Di masjid Atau Di musalah Atau Juga Di rumah-rumah Yang punya Ajat-ajat Itu Biasanya Dilakukan Dengan Dibaan Di tengah Acara Diba Ada Ritual Berdiri Disebut Dengan Marhabanan Atau Serakalan Atau Mahalul Kiyam Apa Isi Diba Itu Isi Diba Itu Adalah Sejarahnya Nabi Muhammad Mulai Lahir Mulai Da'wah Mulai Pembebasan Fatuh Mekah Perang-perang Dan Lain-lain Pokoknya Inti Dalam Diba Adalah Tentang Kehidupannya Nabi Muhammad Baik itu Dibaca Dengan Lagu Atau Nada Atau Tidak Sebagaimana Firmannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang berkunyi Surat Al-Azab Ayat 58 Ayat 56 Yang Kedua Ada Manakiban Manakiban Adalah Kegiatan Membaca Kitab-kitab Manakib Manakiban Berasal Dari Kata Manakib Yang Berarti Biografi Atau Profil Kemudian Ditambah Dengan Akhiran Dengan Demikian Manakiban Adalah Kegiatan Membaca Sejarah Para Ulama Atau Orang-orang Soleh Kalau Dibaan Tadi Membaca Sejarahnya Nabi Muhammad Tapi Kalau Manakiban Membaca Sejarahnya Para Ulama Atau Orang-orang Soleh Dilakukan Setiap Sebulan Sekali Di Masjid Atau Di Rumah Secara Bergiliran Yang Dibaca Selama Ini Oleh Warga Inu Adalah Manakib Sheikh Abdul Qadir Al Jailani Jadi Perbedaan Antara Dibaan Dan Manakiban Adalah Kalau Dibaan Itu Membaca Solawat Atau Membaca Sejarahnya Nabi Muhammad Sedangkan Manakiban Itu Membaca Sejarahnya Orang-orang Soleh Atau Ulama Ulama Ya Bisa Bedakan Ya Dan Demikianlah Pengertian Dari Amalia Amalia Atau Kegiatan Kegiatan Orang-orang Nku Di antaranya Dibaan Dan Manakiban Anak-anak Silakan Yang punya Apa Kegiatan Di rumah Silakan Dilihat Bagaimana Si Di Manakiban Pasti Kalian Sudah Pernah Ikut Dan Sudah Pernah Melaksanakan Di rumah Semuanya Masing-masing Dengan Demikian Itulah Contoh Dari Amalia Amalia Warga Nah Datul Ulama Oke Demikian Semudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh